Halo! Yang aku pake sampai saat ini Langsung aja kita ke videonya Produk yang pertama yang aku pake adalah Ini Ini adalah Mattifying Lotion Fungsinya hampir sama Seperti moisturizer Ini aku pake setelah mandi Biasanya sebelum aku skincare-an Morning routine gitu, aku biasanya pake ini Terus baru ditimpa pake Sunscreen atau sunblock Jadi dia tuh sebenernya kayak moisturizer Dia melembabkan, tapi sekaligus bisa Buat ngurangin minyak berlebih di muka kita Karena muka aku tuh Oily banget, kayak ditinggal Bentar, gak pake apa-apa Langsung kayak pabrik minyak gitu Jadi ini tuh ngebantu aku banget buat ngontrol minyak Di muka aku Semenjak pake ini, muka aku jadi halus banget Dan udah gak terlalu jerawatan lagi Buat kalian yang penasaran Gimana caranya aku ngilangin jerawatan Kalian bisa klik aja video yang disini Atau gak disini Nanti kalian bisa nonton disitu Yang ini harganya Harga counternya Rp209.000 Untuk Rp50.000 Produk The Body Shop yang kedua yang aku pake adalah Ini Semoga fokus ya Ini sebenernya perfume Kalau disini tulisannya E.U The Toilet gitu Variannya Vanilla Dan ini Rp30.000 Ini udah purchase aku yang ke Gak tau deh Lupa, pokoknya aku udah pake ini Sejak 2015 atau 2016 Aku lupa Karena aku suka banget Sama wangi Vanilla Aku juga punya yang body mesh Yang kayak gini Tapi gak lagi disini Nanti aku kasih tunjuk aja fotonya disini Aku juga punya yang itu Biasanya itu aku pake buat Kayak kalo keluar pergi sebentar Aku pake itu Tapi kalo buat pergi yang lama gitu Berjam-jam keluar Aku biasanya pake ini Karena dia lebih tahan lama Dan ekstrak vanilanya tuh jauh lebih gede Dibanding yang si body mesh gitu Ini harganya Harga counternya Rp199.000 Untuk Rp30.000 Terus produk yang ketiga adalah ini Ini shampoo yang variannya ginger Karena aku tuh ketombean banget Parah banget ketombeannya Dan aku tuh susah banget cocok sama satu produk shampoo Aku pernah cocok sama satu produk shampoo Tapi aku gak terlalu suka Setelah keramas Rambutku tuh kaku-kaku gitu Akhirnya aku gak pake itu lah Dia aku ninggal Terus aku mencari pencarian gitu kan Untuk pake shampoo Dan akhirnya aku menemukan shampoo ini Oke ini emang gak murah Ini adalah shampoo termahal yang pernah aku punya Tapi aku suka banget sama dia Meskipun wanginya tuh gak yang wangi banget Dia memang bener-bener wangi ginger Tapi setelah pake ini Rambutku jadi halus banget Dan ketombenya ilang Aku cocok banget pake ini Tapi itu karena harganya agak mahal Jadi ya harus berhemat gitu Untuk harga ini Rp 119.000 harga counternya Ini aku pake yang Rp 250.000 Lalu produk selanjutnya yang aku pake adalah Ini Shower gelnya The Body Shop Yang limited edition kayaknya sih Yang pas Christmas dia keluarnya Karena aku belinya tuh bulan Desember apa Januari Aku lupa Terus yaudah Ini baru aku pake sedikit Karena ya lumayan mahal ya harganya Jadi ya aku hemat-hemat gitu Ini Harganya Kalo harga counternya sih Rp 129.000 Tapi waktu itu aku beli Di salah satu mall Dia lagi diskon 50% Jadi ini aku dapetnya Harganya Rp 69.000 Which is Great Jadi aku ngerasa kayak Ah ngumpung diskonnya aku beli aja Dan ini limited edition gitu Aku juga suka banget sama wanginya Ini tuh kayak wanginya tuh wangi baru yang gak pernah aku coba sebelumnya Hmm apa sih Jadi ini variannya rich plum Buah plum gitu Terus Yaudah Oh ini rich buah plumnya dari Turki katanya Jadi beda gitu sama plum yang di Indonesia Kayaknya sih gitu Terus yang sebenernya aku kurang suka sama produk ini adalah Dia itu setelah dibilas pake air tuh masih licin gitu loh Kalian tau kan Kalo sabunnya abis dibilas licin tuh kayak ngerasa gak bersih gitu Padahal sebenernya itu bagus buat kulit Cuman Aku gak terlalu suka sama yang sabunnya kayak gitu gitu Jadi Yaudah tapi gak apa-apa sih Karena wanginya enak dan Warnanya lucu gitu Jadi aku beli aja gitu Terus produk selanjutnya Produk keberapa ini aku lupa Aku punya dua hand cream Aku punya yang varian warm vanilla Lagi-lagi vanilla Karena aku suka banget sama vanilla Yang kedua adalah juicy peer Nah juicy peer ini juga Dia Sama kayak ini loh Limited edition gitu Keluarnya barengan sama ini Ini tuh sebenernya ada varian shower gelnya juga Dan si rich plum ini sebenernya juga punya hand cream Tapi aku beli hand creamnya yang juicy peer gitu Selama aku hidup 27 tahun Aku gak pernah pake hand cream Dan tanganku tuh baik-baik aja Tapi suatu hari Aku merasakan tanganku yang Rada keriput gitu Rada gimana ya Rada kering Dan kayak ngerasa kasar banget tangan aku Akhirnya aku mencobalah Membeli hand cream dari The Body Shop ini Akhirnya aku pake Dan ya lumayan sedikit Melembabkan tanganku Tapi dia gak bisa bikin tanganku bener-bener halus Bisa sih dia bikin tangan halus Tapi setelah dipakein Sesaat banget setelah dipakein ini Tapi setelah berjam-jam kemudian Ya tanganku bakal balik kasar lagi Cuman ini lumayan sih Lumayan ngemoisturizing Selapak tangan aku ini gitu Dan wangnya juga enak Jadi aku suka aja gitu Untuk harganya sendiri Dia Rp99.000 Satu tub gini Untuk Rp30.000 Aku tuh belinya Yang satu Ini tuh temen aku Temen aku lagi belanja gitu Di warehouse-nya The Body Shop Katanya di warehouse-nya juga lebih murah Terus yang Vanilla tuh Aku beli barengan sama yang ini Karena lagi discount The Body Shop Lagi discount Akhir tahun 50% Kalau gak salah Jadi aku beli aja ini Jadi kemarin aku belinya Cuman harga Rp45.000an gitu Produk yang terakhir adalah Yang aku punya This is weird Bando Tuh lucu kan Jadi aku beli Bando ini Tapi sebenernya Bando ini tuh Gak sendirian Dia dateng Sama beberapa Masker saset Aduh Bidak banget ya Udah aku cepet aja Nah ini sebenernya Bando ini Bandana ini dipakai Buat maskeran Dan cuci muka Karena ini lembut banget Dan ini ada 6 saset masker Aku baru pake 1 Ini masih ada 5 Itu harganya berapa ya Aku lupa Nanti kalo aku nemu harganya Bakal aku taro disini deh ya 1 saset Maskernya itu 5 mil Macem-macem Ada banyak Varian masker Ini ada Oh ada 3 varian masker Masing-masing masker itu ada 2 Dan ini sekali pake gitu Seger sih lumayan Oh iya ada Satu lagi Produk The Body Shop Yang pernah aku pake Body scrubnya Nanti aku taro disini Tapi udah abis Karena aku pake body scrub Dengan merk lain Karena Waktu itu Pas punya The Body Shopnya Abis Akhirnya aku beli aja gitu Random Terus ya udah Itu aja Produk The Body Shop Yang pernah aku pake Dan beberapa diantaranya tuh Bener-bener aku Repurchase lagi gitu loh Jadi aku beli berkali-kali Dan aku selalu pake Aku ngerasa cocok banget Sama produk-produk The Body Shop Meskipun Dia agak pricey Buat anak-anak muda Atau anak-anak kuliahan Tapi menurut aku Worth banget Untuk beli produk-produk The Body Shop Selain dia cruelty free Dia gak menyakiti hewan sama sekali Dia juga vegan Buat kalian yang belum tau Aku Sudah menjadi vegetarian Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Dan aku berusaha banget Ngurangin Produk-produk yang Mengandung Bahan-bahan hewan Di dalamnya Atau produk-produk Yang masih animal testing Jadi masih ngetes ke hewan Buat Ya kalian tau kan ya Ada beberapa produk Yang dia harus ngetes ke hewan Untuk ngecek Apakah ini Beracun atau tidak Atau apa Atau apa gitu Nah aku ngurangin banget Produk-produk yang kayak gitu Jadi aku Mulai berpindah dikit-dikit Ke produk-produk yang Cruelty free Atau yang Sudah tidak animal testing Itu Terus buat kalian Yang penasaran Aku belinya Dimana produk-produknya Aku bakal Kasih linknya Di description box Jadi kalian bisa cek disana Aku biasanya belinya Pasti di Shopee Karena aku suka banget Beli di Shopee Atau di marketplace lain Yang free ongkir Atau yang dapet cashback Jadi Ya aku biasanya beli disitu Jadi buat kalian yang mau tau Silahkan klik aja Link yang di bawah Kalian bisa langsung beli disana Gitu Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian suka sama channel aku Dan jangan lupa untuk follow aku Di instagram Di atasakecil Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa juga komen Kira-kira aku harus bikin video apa selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya